Halo sahabat YouTube kembali lagi bersama saya Wahyu Talen kali ini saya ingin membagikan lain dari yang lain cara melepas baut patah tanpa pakai las tanpa pakai bor jadi dengan cara sederhana bisa melepas baut yang patah Oke sahabat YouTube jadi di video sebelumnya saya pernah juga membagikan bagaimana cara melepas baut patah tapi yang di video sebelumnya saya membagikan dengan cara dengan cara las jadi di sana banyak orang yang komen bisa nggak membuka baut patah pakai cara lain Nah jadi di sini kebetulan ada motor yang bekas tabrakan sampai pijakan kakinya pun patah ini sudah di las jadi di sini kebetulan mungkin di sini yang bagian bak kopling nih karena kena benturan bautnya pun ikut patah jadi di sini saya ingin membagikan cara membuka baut ini dengan cara sederhana tanpa pakai las tanpa pakai bor pokoknya cukup dengan pakai ini di sini saya ada minyak urut GPU kenapa kok logikanya dengan minyak urut GPU ini bisa untuk membuka baut yang patah seperti ini baut kalau sudah patah biasanya ini dibuka sangat sulit jadi karena bautnya sulit dibuka biasanya kalau kita tetesin dengan oli oli itu nggak mungkin langsung meresap ke bagian dalam ke bagian dasar di dalam nah jadi di sini saya menggunakan minyak GPU ini biasanya sebelum minyak GPU saya juga pernah menggunakan tuh pakai minyak kapak minyak cap kapak jadi yang untuk kali ini saya menggunakan minyak GPU kenapa saya harus menggunakan minyak GPU karena minyak GPU ini sistem kelicinannya bagus seperti ini nah dia ada istilah fileman oil dia ada seperti fileman oil terus yang kedua minyak GPU ini sifatnya hangat atau agak panas sama kayak minyak kapak jadi karena dia panas saat kita teteskan kemari dia akan meresap dia akan meresap ke dalam tapi kalau kita tetesin dengan oli biasanya oli itu tidak bisa meresap ke dalam karena rongga atau celah ulir tadi tuh udah ketutup rapat dengan derat tadi dengan ulirnya tadi jadi di sini karena dengan minyak GPU ini dia karena ada sifat panasnya atau hangatnya jadi minyak tadi itu bisa meresap ke dalam jadi langsung saja daripada panjang lebar langsung saya praktekkan jadi caranya seperti ini karena ini mudah-mudahan ini berhasil mungkin tidak semua dengan cara-cara seperti ini berhasil tapi saya cuman membagikan apabila ada sahabat-sahabat YouTube di luar sana punya gendala baut patah enggak punya alat untuk membukanya kalau mau diupakan ke tukang bubut kadang ribet harus dibongkar dulu jadi di sini tanpa harus membongkar nah jadi saya ingin mempraktekkan nah jadi caranya seperti ini kita tuang minyak GPU-nya kalau tidak kita langsung kita teteskan minyak GPU-nya nih setelah diteteskan seperti ini lebih bagusnya lagi didiamkan agak satu menit atau dua menit setelah itu cari besi seperti ini diameternya lebih kecil dari diameter baut lalu perlahan-lahan kita pukul-pukul seperti ini apa fungsinya saya pukul-pukul seperti ini apabila baut ini berkarat di dalam paling tidaknya agak 10% dia membantu untuk memecah karatnya tadi karena ada getaran kita pukul-pukul seperti ini pastikan waktu mukul-mukul nih posisinya selalu yang di bagian bautnya kalau tidak dipukul-pukul pun sebenarnya tidak masalah karena sifat dari minyak GPU ini dia hangat panas bahkan dia lebih licin bahkan disini bisa untuk mengurut orang minyak ini juga bisa untuk mengurut motor Nah jadi itu penjelasannya apabila rasanya sudah satu menit di sini kelembapan minyak GPU nya masih ada kita ulang kita pukul-pukul lagi seperti ini apa fungsinya kita pukul-pukul seperti ini fungsinya kita mukul seperti ini supaya minyak GPU tadi membantu makin meresap ke dalam tapi sebenarnya yang sering saya coba saya menggunakan minyak cap kapak karena saya di sini enggak ada minyak cap kapaknya jadi saya untuk mencoba dengan minyak GPU Oke lanjut karena ini kemungkinan udah ada satu menit lalu sediakan pahat seperti ini apabila sahabat-sahabat YouTube enggak punya pahat yang seperti ini karena ini udah saya bikin pahatnya mungkin bisa juga dengan paku kayak paku beton apa obeng yang tidak berguna lalu kita pahat kita pahat seperti ini pastikan waktu membuka baut patah seperti ini waktu kita memahat kita memukul jangan pakai pemukul yang terlampau keras atau torsi bebannya terlampau berat jadi karena di sini baut ini baut 10 atau dibilang secara milinya baut 6 mili jadi secara torsinya walaupun paling cuman 7 kgf jadi di sini saya mengimbangkan dengan paling pemukul kecil nih kalau saya perkirakan dia punya daya hempasan mungkin sekitar paling tingginya 10 kgf seperti kayak kunci-kunci torsi angin jadi di sini langsung saja kita coba sambil kita pukul-pukul lagi nah ini karena di sini ini pas berdekatan dengan krengkes nih kemarin ini sudah pecah karena orangnya sudah kecelakaan jadi ini pecah jadi di sini kena hempasan botnya patah oke langsung saja daripada panjang lebar untuk saya jelaskan jadi di sini langsung saya praktekkan dari posisi seperti ini lalu kita pukulnya pelan-pelan sampai dia merasa bergerak seperti ini mudah-mudahan ini berhasil ternyata dia langsung berpukul nah ternyata dia sudah berputar jadi kalau sudah berputar langsung kita apa jadi pemukulnya ini enggak perlu harus pakai palu yang besar atau pemukul yang besar dia cukup pakai yang kecil setelah dia nongol ke atas seperti ini karena tadi agak membenam kita coba putar dengan tang seperti ini nah ternyata di sini berhasil kita buka ada juga sahabat-sahabat di luar sana membuka dengan pakai si timbor yang matapur yang terbalik itu untuk baut 10 seperti ini kalau pakai itu rasanya tidak mungkin karena dia malah sering terjadi matapur karena dia lebih kecil dari diameter baut jadi ini cara-cara sederhana mungkin memang enggak semua orang mencoba enggak berhasil mungkin karena faktor kesabaran karena kita membuka seperti ini kuncinya harus dengan kesabaran seperti ini perlahan tapi pasti langsung kita putar dengan tangan oke sahabat jadi disini pun nampak serat dari minyak GPU tadi itu film an oilnya tadi itu bener-bener nampak dia meresap langsung ke dalam jadi tidak sama dengan oli oli kalau kita teteskan dia paling berhenti tapi di atas tapi tidak bisa meresap ke dalam karena sifat dari minyak GPU ini tadi panas disini ada keterangannya licin hangat dan nyaman saya pun bukanya rasa nyaman itu jadi bukan saya promosi produk minyak GPU tapi apabila orang produk minyak GPU nonton video ini jangan lupa tolong bantu like and subscribe-nya oke demikian tadi cara saya membuka baut patah dengan cara sederhana tidak ribet tanpa alat khusus tanpa harus mengumpah ketukang kubut jadi kalian mungkin juga bisa mengatasi sendiri oke apabila video ini bermanfaat tolong bantu like and subscribe-nya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati